Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Celang acara pernikahan. Asifa Nuraini adik Ayu Ting Ting diketahui dilarikan ke rumah sakit. Ayu Ting Ting, keluarga, serta calon suami sang adik pun bergantian menjaga Sifa. Ayu Ting Ting dan calon iparnya, Nanda Fahrizal dibuat kesal karena Sifa ternyata melanggar janjinya. Kondisi Sifa yang mendadak drop ini rupanya sempat membuat Ayu Ting Ting kesal pada kedua orang tuanya. Menurut Ayu Ting Ting, Ayah Rozak dan Umi Kalsum terlalu lunak kepada Sifa. Sang biduan pun momel kepada kedua orang tua serta adiknya, Nanda Fahrizal. Calon suami Sifa pun juga dibuat kesal pada adik Ayu Ting Ting yang tak bisa menjaga kesehatannya. Melansir dari postingan video yang dilunggah di kanal Youtube STARPRO Indonesia. Pada Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022, Ayu Ting Ting dan calon adik iparnya mengungkap penyebab sakitnya Sifa. Ayu Ting Ting dan Nanda Fahrizal saat itu tengah menemani Sifa di rumah sakit kompak mengungkapkan kekesalan mereka. Keduanya tampak kesal karena Sifa melanggar suatu hal yang hingga membuatnya jatuh sakit. Ia juga menugah tarakan unek-uneknya pada Umi Kalsum dan Ayah Rozak yang tak kompak dalam mengatur Sifa. Kita berdua yang paling marah banget kalau Sifa melanggar. Tapi kita nggak didukung sama. Nih orangnya nih, kata Ayu Ting Ting sambil mengarahkan kamera ponselnya ke arah Umi Kalsum dan Ayah Rozak. Ayu Ting Ting dan Nanda mengatakan bahwa Umi Kalsum dan Ayah Rozak selalu mengizinkan Sifa makan makanan pedas. Padahal diketahui adik Ayu Ting Ting itu sudah bola bali dirawat karena makanan pedas. Uh, yang selalu izinin Sifa makan pedas. Kata Nanda dan Ayu Ting Ting bersahutan. Kalau udah sama mereka, kita udah nggak bisa melawan. Lanjut Ayu Ting Ting. Nanda pun menimpali ucapan calon kakak iparnya tersebut. Biliran Sifa sakit. Mereka, marah-marah juga. Ucapnya, masih belum puas melontarkan unek-unek. Ayu Ting Ting menunjuk Ayah Rozak sebagai tersangka di balik sakitnya Sifa. Ini nih tersangkanya yang suka bikin pedas. Kata Ayu Ting Ting sambil memperbesar wajah Ayah Rozak. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Jangan lupa like and share-nya ya.